Oke halo Sobat Jersey, balik lagi dengan saya Garda di channel VIP Jersey. Sekarang saya sedang bersama keepernya Persi Kediri ya mas ya, putra asli dari Kalimantan Timur. Kita mau lebih kenal, lebih dalamnya kita kenalan dulu ya ini. Siapa mas namanya mas? Junaidi Bakhtiar. Junaidi Bakhtiar, boleh dipegang mas? Bisa diceritakan nggak? Apa ya, identitasnya lah, dari mana kelahirannya, asalnya dari mana, terus asal-muasalnya ikut sepak bola itu seperti apa, boleh sedikit diceritakan. Saya namanya Junaidi Bakhtiar, saya dari Muara Badak. Muara Badak itu ikut pukar ya? Iya. Tidak tahu, misalnya nggak tahu kan kalau mau mati lu di mana. Ikut, ya, kabupaten ku. Ikut tayin. Terus, kelahiran tahun berapa mas? Saya kelahiran tanggal lahirnya 29 November, tahun 96. Oh, 96 ya? Masih muda ya, udah punya keluarga, istri? Belum ya? Belum, masih calon lah. Masih calon. Boleh cerita singkat nggak, ceritanya sampai ke Persi Kediri itu dan membawa champion kemarin ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga. Tapi perutama, cadangan. Rolling sih kadang. Rolling, ganti-gantian ya. Bisa ceritakan nggak, sampai ke Persi Kediri itu seperti apa, awalnya dari akademi apa, terus ke tim mana, boleh sedikit diceritakan. Ya, kalau perjalanan karir saya sih, awal mulanya ya, setelah lulus SMA itu saya... SMA di mana, di Samaria? Udah di Muarabadak saya. Udah di Muarabadak, ya? Ya, tahun 2013 saya lulus, 2014 saya ikut PUSAM, Persisam dulu, masih Persisam. Udah sempat ikut Persisam? Ya, U21. U21. Ya, selama berapa tahun saya di sana. Udah itu kenal banding itu ya? Ya, saya 2017 mulai karir profesional saya sih. Oh, mulai naiknya di 2017? Saya ikut Kalteng Putra. Oh, sempat ikut ke Kalteng ya? Ya, di 32. Liga-diga, di 2017. Lalu, selanjutnya? Setahun, saya di 2017, 2018, awal musim saya ikut Malang itu, Malang mas. Malang itu tim mana nih? Malang unit Liga. Malang unit Liga. Ya, Liga, Liga Tiga itu, Liga Tiga. Liga Tiga itu, Liga Tiga. Ustadz siapa itu ya? Ya, emergency. Terus, terus, lanjut? Saya ikut, ya berapa bulan sih saya setengah musim lah. Trial, trial apa gimana? Udah, iya udah kompetisi, saya putaran pertama saya ikut sana. Terus, putaran kedua saya ikut Ngawi. Saya pindah mas. Persinggal, persinggal Ngawi ya? Ya, ada problem lah ya kan? Oh, di sana ya? Ya, saya ikut itu, apa? Wah, ikut Malang, saya lupa saya bulan berapa saya pindah ke Ngawi. Itu, ikut Liga Tiga nasional ya. Ya, Liga Tiga? Ya, nasional. Terus, saya... Kok bisa sampai ke Persikadiri? Nah, iya, awal mulanya. Awal mulanya itu, ya itu. Saya kan satu grup gitu, Mas. Sama Persikadiri di Liga Tiga. Oh, gitu. Udah sering, udah ketemu berapa kali gitu. Iya, di fase grup, satu grup, terus uji coba, ya lawannya Persikadiri juga waktu ikut Ngawi. Terus, waktu 16 besar itu, fase knockout itu, kita runner up, kediri juara grup, ketemu di fase 16 besar. Iya. Jadi, udah sering pelatih ke diri ini, melihat penampilannya. Ya, alhamdulillahnya gitu sih, terus... Tarik gitu, pertanyaan. Cuman saya kalah di situ kan, 2-1. Tapi ya, ya seru lah sih. Di kontak apa? Ya, pertandingannya. Enggak Persikadiri di kontak sama pelatihnya atau apa ya? Itu ikut seleksi juga atau gimana? Iya, ikut seleksi. Awal mulanya kan saya udah... Kan saya kan enggak ikut agen-agen. Enggak ikut agen? Pribadi aja ya, personal aja ya? Saya usaha gitu, saya coba. Terus tanya temen ke temen, gini-gini kan. Yaudah, saya hubungin. Saya lihat ada temen saya di sana kan waktu pas seleksi. Di Persikadiri? Di Persikadiri? Iya, di Persikadiri. Namanya, namanya boleh disebutkan ya? Ada si Afrisson, ya kan? Afrisson. Sekarang main di Persik? Enggak, sekarang dia ikut. Kepri kayaknya. Kepri. Kepri? Iya. Ya udah saya ikut, saya kontak dia kan. Saya tanya di sana masih seleksi gimana, gimana. Yaudah, saya direkomkan maksudnya hubungin pelatihnya kan. Pelatih Keeper itu. Yaudah, saya coba-cobalah namanya usaha ya mas. Saya coba. Ya Alhamdulillah rezekinya ada lah. Oke. Itu udah. Itu kisah singkatnya dari Mas Junaidi Persikadiri. Sampai ke Persikadiri ya. Oke, musim 2019 kan sudah berakhir nih Persik di, apa ya? Disematkan menjadi juara Liga 2 untuk lolos ke Liga 1. Pasti dong musim depannya ada perombakan tim lah ya. Untuk Mas Junaidi Bahtiar sendiri ini, musim depan ikut tim mana? Apa masih di Persikadiri? Apa udah nego-nego sama tim lain nih? Sebenarnya kalau nego sih, udah ada sih ada tim juga sih. Cuman, ya Alhamdulillahnya juga saya. Masih rahasia ya. Masih rahasia ya. Tadi nanya lagi kemana timnya. Cuman ya. Tapi gak ada di Persik lagi? Belum ada? Udah sih, udah ada omongan juga. Udah ada omongan juga. Tergantung. Ya, ntar lihat aja lah. Nah, penghitungannya udah begitu-begitu. Ntar kan butuh komunikasi juga sama pihak keluarga. Nah, enaknya gimana. Tapi selama di Persik kemarin, nyaman gak sih? Alhamdulillah. Bulak-balik kesini gitu? Enggak sih kan. Waktu pulang kemarin kan waktu pas musuh Mitra Kukar Ais. Liga 2 kan. Jadi, habis dari balik papan musuh Mitra Kukar. Ada waktu kan. Inap di Samarinda kan. Saya pulang. Sebagai keeper dari Persik, pasti biasanya sempat tukar jersey gak sih sama keeper lain atau pemain malahan ya? Ada gak sempat cerita sedikit deh tentang pertukaran jersey dengan pemain lain? Siapa waktu itu? Saya enggak sih. Kalau buat pemain enggak sih mungkin. Sama keeper? Enggak, enggak. Belum sih. Cuma paling janjian itu akhir musim ini kan. Ada paling sama senior. Sama senior di Persik terdiri? Iya. Bukan, bukan. Di waktu itu Persibah. Kalau masih di Persibah balik papan? Iya. Senior saya ikut. Jatahnya jersey itu berapa pesis sih? Kalau di Persik ke diri. Kalau di Purneo kemarin si MC Tanding kita cuma dapat 2 atau 3 gitu ya. Waktu jerseynya. Kalau di Persik berapa? Kalau saya sih kurang paham sih kalau ada berapa yang disiapkan dari manajemen. Dari manajemen? Dari manajemen. Tapi dari manajemen dapat berapa? Cuma setiap tanding itu kan 2 pasang gitu. Jadi setiap habis bawa pertama kan ganti. Ini udah-udah selesai kan. Kemudian sih dibawakan pulang berapa set nih? Saya bawa pulang ini ya tiga warna satu-satu semua sih. Oh. Sisa. Sama atap gitu ya? Salinannya itu udah saya kasih. Ada asportnya. Supporter di Persik ke diri yang dapat ya? Iya. Waktu itu ada satu orang Medan. Orang Medan yang dapat ke mana-mana? Pas waktu main di Palembang. Apa main di Palembang? Dia datang. Maksudnya. Dari Medan ke Palembang buat nonton masih ke diri gitu? Iya. Mantap supporternya. Terus dia hubungin saya kan. Yaudah saya kasih jersey sih. Oke. Lanjut di pemain idola nih. Dari Mas Cunaidi Bahtiar. Jadi kalau di Persiala Lamongan punya legenda keeper nih. Ya kan? Oh Irul Huda. Ya semua pada tahu kisahnya seperti apa. Kalau dari Mas Cunaidi Bahtiar ini ada nggak? Sosok panutan lah. Dari keeper tim di Liga Indonesia gitu. Siapa? Kalau Liga Indonesia? Hmm. Saya sih dulu ngefatsnya sama Yo Jai Hun. Yo Jai Hun? Barang keeper luar yang? Iya. Maksudnya ya. Yang sekarang di mana? Sempat di Barita. Barita. Tapi kan udah nggak main sih ya. Sekarang lagi bikin Akademi sih. Akademi goalkeeper ya. Kalau yang lokal-lokal. Lokal Indonesia siapa? Lokal. Andritania. Andritania. Padahal tukar-tukar posisi sama Nadeo ya. Nadeo kan dari Kediri ke sini. Kesini. Dari sini ke Kediri. Terakhir ini Mas. Sebelum ada oleh-oleh dari saya. Mas Junedi Bahtiar ini warna favorit jersinya itu warna apa? Boleh tahu nggak? Warna jersi favorit? Kalau saya buat main sih. Sukanya hitam. Oh hitam malah. Ada ya pasti jersinya yang hitam ya? Ada. Ada jersinya. Ada keeper hitam. Hitam ya? Lebih. Ya lebih. Nggak panas gitu. Kalau main siang itu hitam nggak nyerap panas malahan. Enggak sih. Enggak ya. Degantung kainnya ya. Akan sama bangganya gitu. Bener. Oke. Kebetulan ini ada jersi warna hitam juga. Oh iya. Hitam. Boleh kita kasih ke. Mas Junedi. Pasti update. Buka Mas ya nggak apa-apa ya? Boleh. Dari. Plinsport sama Ringga. Barna Warmi. Hitam. Silahkan diterima Mas. Oh iya nggak apa-apa ini. Nah. Itu dia bincang-bintang kita kali ini bersama Junedi Bakhtiar. Keeper dari Persik Kadiri. Semoga pemain-pemain lain bisa bergabung di channel ini. Beli jersey Ori. Jangan beli yang bajakan Mas ya. Cintai produk lokal Indonesia. Maka kamu semua akan menjadi orang yang VIP. removing dan pecingam. Diante项. Siis. In dissipate. selamat menikmati